Puncak peringatan Hari Anak Nasional, Han Tingkat Aceh 2023 berlangsung meriah di gelar secara indoor di Aula Teater Perpustakaan Wilayah Aceh pada Sabtu 4 Agustus 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Aceh, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, dan Tim Penggerak PKK Aceh. Tema yang diusung pada kegiatan kali ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tampak dihadiri ratusan anak-anak yang tergabung dalam forum anak dari seluruh Aceh dengan aneka kegiatan yang menarik bagi anak-anak. Salah satunya, Siniar Jati FM dalam agenda Ngopi atau akronim dari Ngobrol Seputar Opini bersama Penjabat Ketua TPPKK Aceh Ayu Marzuki pada peringatan Hari Anak Nasional dengan topik Budayakan Literasi, Dukung Kesehatan Mental Remaja dan Anak. Dalam diskusi tersebut, Ayu menyampaikan, saat ini anak-anak kekinian masih dihadapkan pada masalah yang masih terus ditumpas, bahkan kian meningkat setiap tahunnya, yaitu kekerasan terhadap anak, baik seksual maupun KDRT dan pernikahan dini. Yang menilai ketiga permasalahan besar itu akan menjadi ancaman terhadap anak maupun orang tua di negeri ini, yang juga akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kesehatan mental dan moral anak. Oleh sebab itu, Ayu meminta para orang tua untuk bisa melakukan bonding dengan pendekatan secara agama, dengan lebih mendekatkan anak untuk memperkuat ibadah dan memperdalam pengetahuan agama. Kesehatan fisiknya. Lalu kemudian yang paling penting adalah harus selesai dengan perimu sendiri. Kalau ada trauma, masalah lalu, atau PR masalah, PR masalah gambulan mental atau kejiwaan, atau ada PR trauma dan lain-lain, harus selesai dulu sebelum melangkah ke dunia pernikahan. Karena dengan wawasan dan pengetahuan yang kita dapat, akan membantu kita dalam berpikir kritis sebelum melakukan apapun. Literasi kesehatan mental terkait pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya kesehatan mental menjadi prioritas utama yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena keduanya saling terkait dan tidak dipisah agar kualitas hidup kita baik.